Ada yang berbeda dengan apel pagi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura. Tak seperti biasanya, kali ini pejabat bupati dan seluruh aparatur sipil negara usai apel dilanjutkan dengan colosago. Pejabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan terinspirasi dengan kegiatan colosago yang digagas oleh Kapolres Jayapura KBP Frederikus Maklaribon beberapa waktu yang lalu di jalan masuk Bandara Sentani. Menurut Triwarno Purnomo, colosago merupakan kesempatan yang baik bagi para ASN di mana ASN bisa membicarakan seluruh program kerja menuju minggu berjalan untuk menyempurnakan semua tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah. Hari ini kita mulai dengan program baru, program pemberdayaan untuk ekonomi masyarakat di mana setiap hari Senin setelah apel pagi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura kita akan lanjutkan dengan acara colosago bagi seluruh ASN. Sehingga momen colosago seperti yang kita lihat ini, ini kesempatan sangat baik. Kita mulai minggu yang baru di mana setiap pimpinan OPD bersama jajaran staffnya pada kesempatan colosago setelah apel pagi ini bisa melakukan evaluasi minggu kerja sebelumnya dan minggu kerja yang baru. Sudah berbuat apa dan akan berbuat apa untuk menyempurnakan semua tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan. Kesempatan briefing ada setelah apel pagi dan ini sangat baik. Dan saya lihat mungkin rencananya kami pada saat colosago ini juga kita sambil menampilkan tari-tarian adat sehingga suasananya lebih hidup dan kita menghidupkan semuanya, menghidupkan ekonomi rakyat, menghidupkan sanggar-sanggar seni sehingga semuanya bisa bermanfaat baik. Selain itu ke depan pemerintah Kabupaten Jayapura menambahkan dengan berbagai kegiatan tari-tarian adat. Dari Kabupaten Jayapura, Kornelia Mudumi, Ainyus Jayapura melaporkan.